Halo ketemu lagi di channel YouTube BaguauTV untuk kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara men-transfer file ke Xiaomi smartphone dengan memanfaatkan fitur Mi Drop Mi Drop ini fungsinya untuk transfer file via koneksi Wifi ya Nah bagaimana cara men-transfer file dari komputer ke smartphone jadi kita bisa lebih mudah tanpa harus menghubungkan kabel USB caranya yaitu dengan buka Mi Drop kemudian pada bagian sini pojok kanan atas ini ada titik tiga ya ini kita klik atau opsi kemudian hubungkan ke komputer Nah untuk gini kita harus mengkoneksikan Wifi dari smartphone sama komputer itu harus sama koneksi internetnya harus sama kalau enggak sama silahkan diganti kemudian kita klik mulai nah disini kan ada ini ftp.2 garis miring terbalik ini terus IP ya Nah ini kita hubungkan telepon dan komputer ke jaringan yang sama tadi sudah kemudian yang kedua masukkan alamat ini ke file manager atau di Windows Manager Windows Explorer maksud saya itu ketikkan FTP.2 blablabla nah itu kita ketikkan itu dan masukkan ke file manager atau Windows Explorer dan kita coba masuk ke Windows Explorer di sini ya Nah kemudian pada address bar sini kita ketikkan ftp.2 garis miring blablabla yang tadi kita masukkan di sini kita klik ini saya sudah mencoba ya jadi ada dan saya akan mencoba men transfer file dari komputer ke smartphone lewat midrop ini caranya biar mudah saya akan membuka Windows Explorer baru supaya ini halaman yang FTP tadi tidak hilang dan kita tidak perlu mengakses lagi nah udah dua gini ini kan mudah kan ya dari sini kita cari file yang akan kita transfer ini saya coba ini ya copy semua copy atau cut sama aja kalau yang cut itu tidak meninggalkan jejak kalau copy menggandakan saya akan taruh di folder download di smartphone kita paste dan tunggu prosesnya nah jadi ini ya kita enggak perlu kabel USB untuk mentransfer file kita perlu repot cari-cari kabel USB kadangkan apa itu ketelicot eh ketelicot apa tersembunyi kita lupa menaruhnya dan tentunya lebih mudah karena kita memanfaatkan koneksi WiFi lokal ya setelah prosesnya selesai nah setelah selesai kita klik hentikan nah kita kembali dan cek apakah file yang di kita transfer dari komputer itu sudah masuk ya kita cek kita cek bentar misalnya nah kita cek langsung ke galeri aja kita coba cek galeri yang kita tadi di mana ya di album download download nah ya Disinian Disini sudah Oke gitu aja ya Caranya Jika ada ya kesulitan Silahkan tanyakan lewat kolom komentar Jangan lupa like, subscribe Dan Udah gitu aja Terima kasih Salam Mbak Guau TV